Halo sahabat literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Youtube Agroliterasi, ya pada konten kali ini kembali kita berbagi informasi sekitar kegiatan berkernah entok dan untuk konten kali ini kita membahas tentang kegiatan berkernah entok, skala rumahan jadi kita melakukan kegiatan berkernah entok dalam skala kecil dan dilakukan secara tradisional kita memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas untuk melakukan kegiatan berkernah entok ini kita membahas arah beberapa indukan entok, ada 12 ekor, 10 indukan berkernah dan 2 ekor berkernah kita jadikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengisi waktu ya, mengisi waktu doang dan juga sebagai hobi dan syukur-syukur kegiatan ini bisa membantu pemenuhan kebutuhan akan protein rumah tangga ya sebagaimana kita paham bahwa beternak bebek atau beternak entok dapat menghasilkan daging maupun telur daripada entok itu sendiri jadi sekali lagi ini adalah indukannya kita pelihara secara terbisa dan anakannya itu ada disini kita bisa lihat ini adalah anakan entok dengan umur yang bervariasi ada yang berumur sekitar 2 bulan ada yang 1 bulan dan ada juga yang baru berumur 3 minggu kita bisa lihat disini ini adalah anakan entok yang kita yang kita hasilkan daripada beternak entok sistem pembibitan dengan memanfaatkan induk-induk yang ada di sebelah ini ya ya jadi kita kita melihara secara terpisah untuk menghindari persaingan makatan ya namun disini sebegini ada pengganggu ya ini ada dua ekor ayam bubjarah yang memang memiliki mobilitas yang tinggi membuat terbang yang lebih baik dibanding jenis-jenis tenak ungas yang lain tahu siap oke satu lagi ya sahabat youtube jadi seperti ini ya sekala rumahan jadi kita tinggal sesuaikan dengan motivasi kita apakah itu motivasi beternak entok secara komersil ya maupun hanya sekedar mencari kesibukan dan memenuhi kebutuhan keluarga akan daging dan protein protein baik itu daging maupun telur ya sahabat youtube sekalian jadi beternak entok itu pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak terlalu sulit kita bisa lakukan di sela-sela aktivitas kita kalau terletok memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis ungas yang lain yaitu mampu menerima berbagai jenis pakan yang kita berikan sehingga kita bisa memanfaatkan sumber-sumber pakan yang bisa kita jadikan sebagai pekan alternatif untuk beternak entok begitu pula dengan ketahanan daripada ternak entok sendiri yang tahan terhadap penyakit ya sehingga tidak gampang sehingga menyebabkan beternak entok ini tampaknya jauh lebih mudah apabila dipandingkan dengan beternak jenis-jenis ungas yang lain sahabat youtube sekalian jadi mungkin ini sekedar berbagi informasi beternak entok beternak entok segala rumah semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kami akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati